Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau bikin cemilan dari ubi jalar orange yang buatnya mudah, rasanya dijamin sangat enak, lembut dan legit Tonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih Di sini, saya sudah siapkan 500 gram ubi jalar orange atau ubi kuning Ini berat bersih setelah ubinya dikupas kulitnya, dipotong-potong dan dicuci bersih Kemudian ini dikukus dengan api sedang, selama 15 menit atau sampai ubinya mateng atau lembut Setelah 15 menit, tes tusuk ubi dengan garpu Kalau ubinya ini sudah lembut, tandanya sudah mateng Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan Kemudian, masukkan ubi ke dalam chopper atau bisa juga diganti dengan blender Tambahkan 500 ml santan Lalu ini ditutup dan dihaluskan Ini ubinya sudah benar-benar halus ya Selanjutnya, masukkan 2 butir telur ke dalam wadah 250 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Setengah sendok teh vanila Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan ubi yang sudah dihaluskan tadi Ini dimasukkan semuanya Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 250 gram tepung terigu Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal Selanjutnya, masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan Beberapa tetes pewarna makanan kuning tua Aduk kembali adonan sampai merata Aduk kembali adonan sampai merata Ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata Aduk kembali dengan spatula Untuk memastikan adonannya ini benar-benar tercampur rata Sampai ke bagian dasar Setelah itu, ini siap untuk dimasak Siapkan cetakan Saya menggunakan cetakan martabak mini Panaskan dengan api yang paling kecil Kalau cetakannya sudah panas Olesi dengan margarin Kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan Tuang adonan sampai cetakannya penuh Lalu tutup cetakannya Dan lanjut dimasak dengan api kecil Sampai setengah mateng Atau bagian atasnya itu sedikit mengering Setelah setengah mateng seperti ini Beri topping di bagian atasnya Di sini saya memakai kismis yang sudah dicuci bersih Kemudian tutup kembali selama 2 menit Setelah 2 menit Kuenya ini sudah mateng Angkat dan keluarkan kue dari cetakannya Tandanya kuenya sudah mateng Bagian atasnya sudah kering Dan bagian bawahnya sudah berwarna sedikit kecoklatan Kalau semua kue sudah diangkat Olesi lagi cetakan dengan margarin Lalu tuangkan adonan Masak kembali sisa adonannya Sama seperti yang pertama tadi Sampai jumpa di bagian atasnya 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 Kalau kuenya sudah masak semua Angkat kue dari cetakan Dan kuenya siap untuk dihidangkan Ini dia Kue lumpur ubi kuningnya sudah jadi Hasilnya ini sangat cantik Warnanya bagus Kue ini dipegang sangat lembut Bagian dalamnya seperti ini Saat dimakan pun ini rasanya enak banget Ubinya berasa Ini lembut dan legit Makannya tidak cukup satu Semua orang pasti suka Kalian wajib cobain di rumah Karena ini buatnya sangat mudah Ini bisa untuk ide jualan Isian snack box Atau untuk dibawa oleh-oleh Ke rumah keluarga ya Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat Terima kasih sudah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya